Kali ini kita membahas dampak negatif yang ke-47 Faslun al-ma'asi tunsil abda nafsahu Maksiat menyebabkan hamba melupakan diri sendiri Wa min uqubatihah anha tunsil abda nafsahu Wa idha nasiyah nafsahu ahmalaha wa absadaha wa ahlakaha Nah silahkan Nah ini adalah maksiat dan dampaknya yaitu melupakan diri sendiri Maksudnya adalah mencelakakan diri sendiri Maksudnya adalah merusak mencelakakan dirinya sendiri Akibat maksiat yang dia kerjakan Jika ada yang bertanya bagaimana mungkin seorang hamba dapat melupakan dirinya Rabbahum subhanah nasiahum wa ansaahum anfusahum Kama kala ta'ala nasiahum Maksudnya adalah merupakan diri sendiri Amin Maksudnya adalah merupakan diri sendiri 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 Pada ikhwan yang berhak mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu dampak buruk dari maksiat adalah Seseorang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lupa Lupa disini ada dua macam Allah melupakan hambanya Yang kedua hambanya melupakan dirinya sendiri Ada pun yang dimaksud dengan Allah subhanahu wa ta'ala melupakan hambanya Sebagaimana dikatakan oleh penulis tadi Yaitu Allah akan meremehkannya Allah akan melalaikannya Allah akan berlepas darinya Allah tidak akan membincangkannya Ada pun yang dimaksud dengan lupa terhadap diri sendiri adalah Yaitu dia tidak memiliki tekad yang kuat untuk sukses di dunia Menjadi hamba Allah yang mulia Atau di akhirat masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dia tidak punya tujuan untuk bisa masuk surga Itu yang dimaksud dengan dia melupakan dirinya sendiri Tidak punya tujuan untuk mulia di sisi Allah Tidak punya tujuan untuk selamat di akhirat Itu yang dimaksud Allah melupakan dirinya sendiri Kemudian Nah ini adalah salah satu hukuman bagi orang yang berbuat maksiat Dia tidak memiliki tekad untuk mendapatkan pahala Tidak memiliki tekad untuk diampuni Tidak memiliki tekad untuk mendapatkan cahaya di hari kiamat Ini adalah salah satu dosa tersendiri Atau salah satu hukuman tersendiri Tidak memiliki tekad untuk mendapatkan cahaya di hari kawasan Tidak memiliki tekad untuk mendapatkan cahaya di hari kawasan Tidak memiliki tekad untuk mendapatkan cahaya di hari kawasan Tidak memiliki tekad untuk mendapatkan cahaya di hari kawasan Yau mengedihkan di hari kawasan 浙 ke�들 الذي أقده لنفسه بهذه الدم والتجارة التي تجر فيها لمعاده وإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرة والتجارة والتجارة والتجارات والتجارات سيد سوارة الاف listens หน裸 makna dari orang yang melupakan dirinya sendiri akibat dia bermaksiat. Maksiat yang dia lakukan membuat dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Dia tidak semangat untuk beribadah, dia tidak semangat untuk taat, untuk menjauhi maksiat, akibat maksiat yang dia kerjakan. Falkasirun الذina yaitakidun an-hahil rilu, wal-kasp, ishterakun kehidupan dunia, wahadzahum fiya, walaadzatihim bil-akhirah, wahadzahum fiya, fahadzahabu tayyibatihim fi-hayatihim uddunya, faistamta'u biha, wadzuhu biha, wadzman'u iliha, wakana seayihum litahsirhah, fabaku, ushteru, wadzajaru, wabaku, aajilan bi-aajil, wansi'ata'n binakd, wadzayiba'n binadzish, fakalu, hatha, huwa al-hazm, woyakulu ahadzahum, khud ma tara'u, wadzah, shay'an ma samyait, shay'an samyaita bihi, nah, wadzahum, selamat menikmati nah ini sama saja pengulangan-pengulangan semakin menjelaskan kepada kita bahwa orang yang orang yang bermaksiat dia lupa terhadap dirinya yaitu dia lebih mengetahui keuntungan dunia dan melupakan keuntungan akhirat padahal akhirat lebih kekal lebih banyak lebih baik dan melupakan keuntungan 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 nah dan melupakan keuntungan dan melupakan keuntungan mereka itu mereka itu kenapa sampai bermaksiat dan semangat karena melihatnya adalah di dunianya jadi lupa dengan kehidupan yang akhirat yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya mereka mengatakan bahwa menjual perkara yang tunai dan tampak di dunia dengan perkara yang gaib yang tidak tampak yang hanya sekedar kredit saja mungkin ada mungkin tidak ada nah disini disini letak pentingnya beriman kepada hari akhir dan hari akhir dimulai dari kematian eh dari kehidupan setelah kematian ditambah lagi kalau sudah begitu ditambah dengan iman yang lemah syahwat yang kuat cinta dunia dan juga ikut-ikutan nah itu termasuk daripada yang akhirnya mendahulukan kepentingan dunia walaupun itu bermaksiat ya dan mereka disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Waqarah ayat 86 mereka lah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat maka tidak akan diringankan azabnya mereka juga tidak akan ditolong dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak dapat petunjuk karena mereka perdagangannya tidak beruntung salah pikir gitu dikira di dunia ini yang harus kuat-kuatan harus jor-joran sedangkan di akhirat mereka kurang percaya karena belum lihat itu terjadi kebanyakan pada manusia karena belum lihat akhirnya kurang semangat sedangkan di dunia karena sudah lihat oh begini tuh rumah mega oh begini tuh apa namanya mobil mewah oh begini tuh perhiasan kecantikan keindahan mereka akhirnya bermaksiat untuk mendapatkan itu semua karena mereka mengimani apa yang mereka lihat saja tidak mengimani apa yang mereka belum lihat padahal yang belum mereka lihat itu lebih baik lebih kekal lebih sempurna kemudian pernism kita kekal jав jaban jad jab jaba jub jah j typically jah 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 وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظها من الله تعالى والدار الآخرة بها فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمان القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار القards Al-Badda 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 إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نحن أعلم بما يقول إذ يقول أمثالهم طريقة إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَهَا فهذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة فلما علموا قلة لبسهم فيها وأن لهم دار دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا من أعظم الغبن بِعَ دار البقاء بدار الفناء فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفح من الناس فظهر لهم يوم التغاب فريبحوا تجارتهم ومقدار ما اشتروه وَكُلُّ أَحْرٍ بِهَذِي دَرِ الدُّنْيَا بَائِعٌ مُشْتَرٍ مُتَّجِرٌ وَكُلُّ النَّاسِ يَغْضُوبُ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ وَوَعْتِقُهَا أَوْوَوْوْوْحَا نَعْمُ إِذًا وَوْوَوْوْمَ يَغْضُوبُوْوَوْوْوْوْوْوْووْوْوْوْا selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Nah, ini bahayanya. Itu yang dimaksud dengan dia melupakan dirinya sendiri. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimulakan oleh Allah menulis membawakan fasal yang ke-28. Maksiat menghilangkan ni'mat yang ada. Dan ni'mat yang berkesambungan. Orang asalnya sehat-sehat. Kemudian setelah itu bermaksiat, maka akhirnya dihilangkan oleh Allah kesehatannya. Maksiat menghilangkan ni'mat yang ada. Dan ni'mat yang berkesinambungan. Nah, penulis kemudian mengatakan وَمِنْ عُقُوبَاتِهَا وَآَفَهَا وَمَتَ أَصَاهُ بِهَا نعم. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. 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 Allah menjadikan ketaatan kepadanya sebagai sebab yang menarik ni'matnya makanya kalau seseorang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk taat itu bersyukur karena dengan ketaatan tersebut ni'mat-ni'mat yang ada selalu tetap sementara perusak yang mencegahnya adalah maksiat apabila Allah menginginkan agar ni'mat-ni'matnya terjaga dalam diri seorang hamba maka Allah akan beri petunjuk hamba tersebut untuk taat tapi kalau Allah menginginkan hamba-hamba tersebut ni'matnya akan hilang maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian polis mengatakan وَمِنَ الْعَجَبْ لَا عَلَيْهِ وَوَاسِلٌ وَمِنَ الْعَجَبْ فَأَيُّ جَهْلٍ أَبْلَغُ tapi bagaimana ya memang seperti itu yang terjadi subhanallah kita ini sudah tahu itu maksiat kita ini sudah tahu kalau itu kita kerjakan kemudian sebagian orang yang mengerjakan ini akan tertimpa musibah tapi sudah ya mungkin main main apa ya main bukan bukan main untung-untungan ya main untung-untungan aja ya sudah lah kalau seandainya kena ya berarti sudah kena waktunya kalau seandainya gak kena ya berarti belum kena ya gitu untung-untungan ya nah ini yang disebutkan oleh penulis bahwa sungguh menakjubkan atau mengherankan hamba sudah tahu perkara itu maksiat mendatangkan siksa memutuskan nekmat hamba sudah tahu akan hal itu tapi tetap aja bermaksiat karena memang maksiat itu harus ada di dalam diri seorang hamba sehingga nanti hamba bisa beristighfar kepada Allah SWT dan Allah berfirman dalam ayat inna Allah la yugayru ma biqawin hatta yugayru ma bi'anfusihim sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri ayat ini sebagian orang memahami bahwa merubah suatu kaum itu maksudnya adalah sesuai dengan usahamu maka sebesar itu pula Allah akan memudahkan usahamu ini salah ini memahami ayat itu tidak seperti itu maksudnya ayat itu Allah tidak akan merubah suatu kaum dari mendapat nekmat kepada mendapat siksa sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri sampai kaum tersebut merubah dari taat kepada maksiat nah itu maksudnya jadi musibah yang ada itu sebagai bentuk dari siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala nah yang ke 49 tapi 49 panjang kita langsung masuk kepada sesi pertanyaan saja nah nah dan saya selamat menikmati 10 10 di selamat menikmati 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 apa menikmati jawabannya jawabannya selamat menikmati yang yang mungkin selamat menikmati 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 maka dia wajib sholat maghrib suci di waktu isya maka dia wajib sholat isya tapi apakah dia wajib mengqadah sholat maghrib jawabannya adalah terjadi ikhtilaf diantara para ulama dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa tidak mengqadah dan ini pendapat ulama yang saya kuatkan kenapa? karena saat zuhur dia masih haid berarti tidak ada kewajiban untuk dia menunaikan ibadah sholat zuhur saat asar baru dia suci, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat asar ada pun pendapat yang kedua mengatakan sholat zuhurnya diqadah kenapa? karena haid adalah dalam keadaan darurat terpaksa sebagaimana orang safar kalau dalam keadaan darurat terpaksa maka pada saat itu dia berarti bisa mengerjakan sholat zuhur di waktu asar nah, gitu dia jadi larinya kepada keterpaksaan tapi kita lebih condong kepada pendapat yang pertama yaitu sholatnya tidak ada qabok yang dia sholati adalah di waktu sholat itu saja karena itu yang diwajibkan atasnya ataupun sebelumnya dan belum ada sepengetahuan saya untuk mengkodok sholat saat haid kemudian dia suci dari sholat dari haid sholat yang sebelumnya dia kodok belum ada kisah yang saya ketahui atau riwayat sependek pengetahuan saya wa'allahu'ala nah bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu'ala ini juga terjadi ikhtilaf di antara para ulama kalau seandainya dia jam 2 pas mau sholat ternyata datang haidnya nah disini timbul pendapat pendapat yang pertama ini perempuan kenapa mengakhirkan sholat kalau seandainya dia mengakhirkannya karena kelalaian karena meremehkan maka wajib dia mengkodok tapi kalau seandainya dia tidak lalai cuma Allah bertakdir dia belum sholat ternyata pas mau sholat haid maka ini tidak ada kodok tapi lebih condong kepada pendapat mau ada sebab tidak ada sebab selama di waktu di masa waktu sholat itu dia datang haid maka saat itu sudah tidak bisa lagi sholat mau karena dia meremehkan sholatnya atau tidak meremehkan sholatnya saat itu tidak ada lagi haid dan kalau sudah suci nanti tidak perlu dia mengkodok wallahualam silahkan 10 menit lagi bisa selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya adalah, apabila seorang yang melakukan maksiat, maka orang lain tidak akan menanggung dosanya. Seorang yang berdosa tidak akan dosanya ditanggung oleh orang lain. Maka yang berpacaran dia yang menanggung dosa, adapun temannya menjadi penyebab, kemudian penyebab pergi ke Eropa, kemudian berkenalan dengan laki-laki tersebut dan akhirnya sekarang tinggal serumah atau bersama-sama tanpa ada ikatan pernikahan. Maka pada saat itu dia cukup menasihati temannya. Bahwa ini perbuatan tidak benar, ini diharamkan, dosa besar, ini dikhawatirkan menghantarkan kepada perbuatan zina, sudah cukup dia. Tidak ada urusan dengan dia. Yang dikhawatirkan mungkin kan dari pertanyaan tadi, yang mengenalkan pertama atau yang mengajak pertama, apakah dia dosanya berlanjut-lanjut? Islam tidak sezalim itu. Yang penting dia sudah menasihati selesai. Wallahu'alaikum. Yang paling utama sebenarnya harus diurus adalah hatinya. Jadi ketika kita sebagai seorang hamba Allah SWT, maka tugas kita berusaha taat, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Pada perjalanannya ada mungkin bermaksiat, yaitu melalaikan perintah, melanggar larangan. Maka tugas kita bertombat dengan cara beristighfar, menyesali atas perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut, kemudian memutuskan dosa tersebut, tidak mengerjakannya lagi, dan dikerjakan sebelum meninggal dunia atau sebelum hari kiamat. Dan serta dikerjakannya dengan ikhlas, murni hanya karena Allah. Kalau ternyata dalam perjalanannya, eh bermaksiat lagi, taubat lagi. Bertobat lagi. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah. Setiap kali kita bermaksiat, bertobat kepada Allah SWT. Ya ayuhalladina amru, tubuh ilallahi taubatan nasuhah. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan bukan syarat taubat yang sebenar-benarnya tidak berdosa sama sekali setelah itu. Tidak. Karena kita manusia, diciptakan di dalam tubuh kita ada sifat-sifat yang mendorong kita bermaksiat. Kita manusia, kita diciptakan di luar tubuh kita ada syaitan yang mengajak untuk bermaksiat. Kita manusia, diciptakan oleh Allah dalam tubuh kita ada hal-hal, sifat-sifat yang mendorong kita untuk bermaksiat. Hawa nafsu. Maka bertobatlah kepada Allah. Jadi konsepnya begitu. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Mengerjakan ketahatan, menjauhi larangan. Terus seperti itu. Dalam perjalanannya, ada kita bermaksiat. Perintah yang diperintahkan kita lalaikan. Larangan yang dilarang kita langgar. Maka tugasnya adalah bertobat kepada Allah. Tobat kepada Allah. Lalu setelah itu, ternyata dalam perjalanannya lagi, kita bermaksiat lagi. Maka bertobat lagi kepada Allah SWT. Sampai nanti di hari kiamat, atau di sebelum meninggal, Allah mengatakan, ya, buatlah sesukamu, selama aku bertobat, aku akan ampuni desamu. Ini bukan berarti kita meremehkan maksiat. akan tetapi, itulah keutamaan dan karunia Allah. Kemudian setelah itu, apakah selalu bersolat taubat? Maka jawabannya iya. karena apabila seorang hamba melakukan maksiat, tindaklah dia mengambil air wudhu, kemudian berwudhu dengan baik, lalu setelah itu salat dua rakat. Lalu mengucapkan, maka diampuni dosa-dosanya. Apakah setiap kali, setiap kali kita melakukan dosa. Tapi jangan sampai di sini, berlebih-lebihan. Akhirnya, misalkan nih, saya beri contoh, jalan dengan mobil. Ibu-ibu terlihat laki-laki. Kemudian, ibu merasa berdosa. Lalu ibu singgah ke masjid. sholat dua rakat. Jalan lagi. Enggak lama dari jalan, lima menit, terlihat lagi. Singgah lagi. Enggak seperti itu. Tetapi maksiat yang memang dia, bermaksiat kepada Allah. Dengan cara melalaikan perintah, dan menanggar larangan. Disertai dengan sikap peremehan terhadap maksiat tersebut. Nah, ini wajib kita sholat taubat. ataupun disundahkan untuk sholat taubat. Baik. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Ada lagi, ibu? Silahkan, ibu. telefonku. Silahkan, ibu. Salah, ibu. Terima kasih. 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 Terima kasih.